Intro Salam Damai Kristus Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi di pada rumah Di Sabtu Sunyi Atau Sabtu Suci Tema pada Sabtu Suci ini adalah Sudah layakkah aku? Dari Matius Pasal 27 Ayat 57 sampai ke 66 Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Sewaktu saya kuliah di Semarang Saya pernah nyambi kerja Di bidang psikologi Banyak perusahaan di Semarang Yang meminta jasa kami untuk Memberikan tes bagi calon karyawannya Hanya satu calon yang diterima Tapi yang mengikutinya bisa 50 orang lebih Biasanya perusahaan itu memberikan kriteria Bagi calon karyawan yang hendak ditesnya Dan ketika kriteria itu diberikan Maka kami pun mencari alat tes Untuk menentukan kriteria tersebut Contohnya Ada sebuah perusahaan Yang mencari pegawai supervisor Dengan kriteria Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Dapat bekerja sama Memiliki motivasi dan semangat kerja yang kuat Dan tidak stres ketika menghadapi tekanan pekerjaan Dari 50 orang Ataupun lebih Akhirnya kami merekomendasikan Bahwa CX itu layak Menjadi supervisor di perusahaan tersebut Karena CX Sesuai dengan kriteria Dari perusahaan tersebut Dapat kita bayangkan betapa gembiranya CX tersebut Karena dia masuk dalam perusahaan Sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut Kelayakan seseorang di perusahaan Kelayakan seseorang di lembaga Kelayakan seseorang di sekolah Ataupun di akademi Ataupun di komunitas Ataupun di kelompok tertentu Itu tergantung dari peraturan yang dibuat Oleh sekolah tersebut Perusahaan tersebut Akademi tersebut Dengan kata lain bahwa Kita manusia ini senantiasa Berhadapan Berhubungan Terus menerus Dengan kelayakan diri ini Dan juga dalam diri ini Termasuk kita sebagai orang percaya Kita juga harus menempatkan rasa layak ini Bagi Tuhan Kelayakan ini merupakan alat ukur Di dalam diri kita Seberapa serius kita berhadapan dengan Tuhan Seberapa serius kita ini Melayani Tuhan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Pertanyaannya adalah Sudah layakkah kita Bagi Dia Mari kita bersama-sama Belajar Dari Perikup yang kita baca Matius 27 Ayat 57 Sampai ke 66 Salah satu tokoh Yang berperanan sangat besar Di dalam pemakaman Yesus Adalah Yusuf Dari Hari Mati Di dalam keempat Injil Secara detail dan jelas Mencatat Peranan yang begitu besar Dari Yusuf Hari Mati Mulai dari proses pengambilan Mayat Yesus Sampai pada Pemberian Makam Dan dijelaskan Secara tuntas Catatan di dalam Injil Terhadap Yusuf Hari Matiya itu Sangat unik Dia Diberikan label Atau julukan Sebagai Murid Yesus Dan Dia dicatat Atau muncul Pada saat Kematian Yesus Sedangkan Para murid-murid Yang lain Pengikut Yesus Yang lain Itu sudah Dicatat Sejak Awal Yusuf Yusuf Dari Arimatia Muncul Pada saat Kematian Yesus Dia Mengungkapkan Identitas Dirinya Sebagai Murid Yesus Sedangkan Murid-murid Yang lain Bersembunyi Karena Rasa Takut Yusuf Dari Arimatia Menunjukkan Dirinya Sebagai Murid Yesus Sedangkan Murid-murid Yang lain Pergi Meninggalkan Yesus Siapakah Yusuf Dari Arimatia Tersebut Dia Bukan Saja Sebagai Orang Yang Kaya Tetapi Dia Adalah Juga Salah Satu Dari Majelis Besar Majelis Sang Hendrin Kalau Kita Membaca Dari Alkitab Bahasa Inggris King James Version Dia Adalah Orang Yang Terhormat Dia Diberikan Julukan Sebagai Orang Yang Terhormat Honorable Counselor Seseorang Yang Bijaksana Dia Memiliki Pengetahuan Dia Memiliki Pendidikan Yang Tinggi Ringkasnya Dia Adalah Pribadi Yang Terhormat Tetapi Yusuf Dari Arimatia Bukan Saja Seseorang Yang Terhormat Dari Gorongan Yang Elit Bukan Saja Itu Tetapi Dia Juga Memiliki Karakter Yang Baik Dia Diberikan Julukan Sebagai Seseorang Yang Baik Dan Benar Lukas Pasal 24 Ayat Yang Kelimapuluh Jadi Lengkap Sudah Yusuf Dari Arimatia Ini Dia Bukan Saja Seseorang Pribadi Yang Yang Terhormat Yang Terpandang Tetapi Dia Memiliki Karakter Karakter Yang Kuat Dia Adalah Pribadi Yang Baik Dan Benar Jumat Jumat Saat Yang Sangat Krusial Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Dan Biasanya Orang-orang Romawi Atau Penguasa Penguasa Romawi Membiarkan Orang-orang Yang Penjahat Atau Pemberontak Yang Disalibkan Membusuk Di Atas Kayu Salib Disitu Yusuf Arimatia Tampil Walaupun Dia Harus Menyandang Sesuatu Risiko Yang Besar Dia Datang Kepada Pontius Pilatus Dia Meminta Mayat Yesus Pada Pontius Pilatus Dan Hanya Pilatus Saja Seseorang Yang Bisa Mengizinkan Untuk Menurunkan Seseorang Dari Kayu Salib Dan Taukah Dan Ingatkah Kita Bahwa Yesus Disalibkan Karena Apa Karena Dia Dituduh Sebagai Pemberontak Yusuf Arimatia Datang Kepada Pontius Pilatus Meminta Agar Agar Pada Mayat Yesus Itu Bagi dirinya Itu Memiliki Risiko Yang Sangat Besar Yusuf Dari Arimatia Adalah Orang Yang Terhormat Terhormat Tetapi Dia Mau Dengan Kerendahan Hati Melayani Memberikan Yang Terbaik Bagi Yesus Walaupun Yang Yang Dihadapannya Adalah Mayat Yesus Tetapi Dia Memberikan Yang Terbaik Kehormatan Bagi Yesus Dan Itu Tidak Mudah Dari Pelajaran Ini Kita Dapat Mengambil Poin Makna Kelayakan Yang Pertama Jikalau Kita Tidak Menyadari Nilai Kelebihan Dari Yesus Maka Kita Tidak Layak Kalau Saudara Tidak Menyadari Begitu Bernilainya Yesus Bagi Saudara Maka Saudara Tidak Layak Tuhan Yesus Tidak Mengatakan Bahwa Seseorang Menjadi Layak Karena Dia Sangat Takat Beribadah Tuhan Yesus Juga Tidak Mengatakan Bahwa Seseorang Menjadi Layak Karena Dia Terberbuat Baik Lihat Lihatlah Yusuf Dari Arimatia Dia Seseorang Yang terhormat Karena Jabatannya Tetapi Dia Melihat Yesus Begitu Bernilai Di dalam Kehidupannya Sehingga Dia berani Mengambil Resiko Mungkin Jabatannya Bisa Hilang Tetapi Dia berani Mengambil Resiko Untuk Itu Dia Menunjukkan Bahwa Dirinya Sebagai Murid Kristus Dia Datang Pada Pilatus Meminta Mayat Yesus Kan Apa Bagi Dia Yesus Sangat Bernilai Bagaimana Dengan Saudara Apakah Masih Ada Yang Bernilai Apakah Itu Mungkin Jabatan Saudara Kekayaan Saudara Hobi Saudara Kesenangan Pribadi Saudara Dan Bukan Yesus Jika Seperti Itu Saudara Tidak Layak Karena Saudara Tidak Melihat Betapa Bernilainya Yesus Seperti Yusuf Dari Hari Mati Yang Kedua Adalah Sudahkah Kita Layak Mau Memberikan Apa Yang Ada Pada Diri Kita Menyerahkan Hidup Kita Yang Yang Paling Berharga Pada Diri Manusia Itu Apa Nyawa Itu Yang Paling Berharga Tapi Tuhan Yesus Pernah Berkata Bahwa Barang Siapa Yang Menyelamatkan Nyawanya Akan Kehilangan Nyawanya Tapi Siapa Yang Memberikan Nyawanya Bagiku Dia Akan Memperolehnya Hal Itu Diperlihatkan Oleh Yusuf Arimathea Yesus Dituduh Oleh Para Saksi Saksi Yang Begitu Banyak Bahwa Yesus Mengatakan Bahwa Aku Adalah Raja Orang Yahudi Dan Bagi Penguasa Romawi Itu Adalah Pemberontakan Yesus Dituduh Sebagai Pemberontak Sehingga Dia Disalibkan Sehingga Bagi Siapa Yang Mengikut Dirinya Maka Dapat Disebut Juga Sebagai Pemberontak Dan Jika Itu Terjadi Tepat Saja Mereka Ditangkap Atau Bahkan Disalibkan Karena Salib Adalah Diberikan Bagi Orang Orang Penjahat Yang Besar Termasuk Pemberontak Yusuf Hari Mati Mengambil Resiko Itu Dia Menunjukkan Jati dirinya Sebagai Murid Yesus Dia Memberikan Nyawanya Jika itu Terjadi Sudah Layakah Kita Dengan Menyerahkan Hidup 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 Bagi Tuhan Yusuf Ari Mati Memberikan Contoh Seperti itu Yang ketiga Seberapa Berharganya Yesus Bagi Saudara Sehingga Itu Dapat Dilihat Oleh Orang Lain Banyak 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 dari orang Kristen Yang mengatakan Aku ini Orang Kristen Aku ini Pengikut Kristus Tetapi Tetapi Kita Tidak Menunjukkan Berharganya Yesus Berharganya Tuhan Di dalam Sikap Hidup Kita Yusuf Dari Arimatia Tidak Tidak Banyak Orang-orang Di sekitar Yang tahu Bahwa Dia Adalah Murid Yesus Tetapi Dia Telah Menunjukkan Kehidupannya Sebagai Murid Yesus Sehingga Dia Dikatakan Sebagai Seseorang Yang Baik Dan Benar Banyak Dari Orang-orang Kristen Yang Mengatakan Bahwa Aku Ini Orang Kristen Tapi Dalam Kehidupannya Sikap Hidupnya Mulutnya Ini Memaki Memaidu Mulut Ini Fitnah Dengan Tangan Ini Kita Dapat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seberapa Berharga Yang Tuhan Bagi Saudara Jika Tuhan Itu Berharga Bernilai Kita Harus Menampilkannya Itu Seperti Yusuf Dari Arimathea Di Hari Sabtu Suci Ini Kira Kita Dapat Mengayati Kasih Dan Karya Allah Yang Luar Biasa Dalam Kedipan Saya Dan Saudara Dan Kita Harus Mengingat Kematian Kematian Itu Sangat Bernilai Untuk Menyelamatkan Saya Dan Saudara Untuk Menyelamatkan Manusia Yang Berdosa Sudah Sudah Layak Kita Mari Kita Mengintervensi Diri Kita Agar Kita Layak Di Adepan Dia Dan Melayani Dia Tuhan Berkati Salam Tuhan Beserta Saudara Tetap Semangat Sampai 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 Sampai